Terima kasih. Terima kasih. Jadi berapa kali persisnya klien Anda Joko Chandra bertemu Jaksa Pinangki ini? Terima kasih. Sebelum itu saya komentari dulu yang Pak Kurnia tadi. Tadi disampaikan menurut dakwaan bahwa Pak Joko Chandra ini mengetahui pemberian-pemberian itu. Yang pertama itu versi dakwaan Pak. Saya tidak akan memberikan bantahan dakwaan sekarang. Tetapi itu sekali lagi itu versi dakwaan. Tentu penuntut umum akan membuat yang paling tidak. Itu merupakan bagian dari penerapan unsur nantinya. Seolah-olah Pak Joko Chandra itu mengetahui bahwa ini diberikan kepada Pak TS. Kemudian sampailah kepada penyelenggaran negara atau pegawai negeri itu. Yang namanya Pak Presiden Utomo dan Pak Napoleon Bonaparte. Tentu akan mengalir seperti itu. Tetapi dari BAP yang disampaikan oleh Pak Joko sendiri. Pak Joko itu kan bukan orang pengangguran. Jadi kalau dia harus mengetahui kemana uang itu diberikan kepada siapa. Dia tidak tahu itu. Kalaupun misalnya tidak tahu person to personnya. Tapi bukankah seharusnya wajar tahu uang itu. Kalau untuk mengurus biaya di kepolisian ya pastinya nyampe ke polisi dong Pak. Tidak. Pak Joko hanya mengatakan ini urusannya Pak Tommy Sumardi. Yang terpenting adalah bahwa saya ingin sekali kembali ke Indonesia. Jadi apapun lah kalau bisa bagaimana coba dicek mengenai red notice. Dan red notice itu kan urusannya dengan urusan kepolisian. Kalau mengecek urusan kepolisian ya pasti urusannya sama pejabat kepolisian. Tidak masuk akar rasanya kalau kemudian mengurus red notice tapi ke orang swasta. Kan tidak ada hubungannya Pak. Iya itu kan Pak Tommy Sumardi yang mengurus. Jadi Pak Joko Chandra hanya mempercayakan itu kepada Pak Tommy Sumardi. Tapi Pak Joko Chandra tentunya tahu bahwa Pak Tommy Sumardi harus berurusan dengan polisi kalau urusan net notice. Tentu institusi polisi tetapi diberikan kepada siapa uang itu itu urusannya Pak Tommy. Jadi Pak Joko Chandra tidak tahu sama sekali. Tapi bahwa ya uang itu akan sampai ke pejabat kepolisian. Sama seperti misalnya pengurusan surat palsu. Surat palsu itu kan juga jelas tuh ditemui oleh Brigjen Prasetyo bahkan. Kemudian surat palsu namanya ditulis Joko Chandra sebagai konsultan bareskrim beralamat di Jalan Trunojoyo. Ya tentunya kan tahu itu pengurusan surat palsu. Ya tidak tahu. Karena Pak Joko tidak memerlukan surat-surat itu ketika datang ke Indonesia. Tapi surat itu dibuat dan kemudian ada surat pemeriksaan bebas COVID padahal tidak pernah diperiksa COVID. Ya Pak Joko tidak tahu. Karena Pak Joko sudah... Tapi surat itu ada. Ya. Tapi Pak Joko tidak pernah meminta tidak pernah menyuruh untuk membuat surat palsu itu. Menurut keterangan Anita Kolopaking, pengacara terdahulu sebelum Anda, ya meminta ada biar diurus surat COVID-nya. Nah itulah nanti silahkan di perdebatan di pengadilan. Itu disampaikan di meja Mata Najwa. Sampaikan di meja ini. Saya masih ingat sekali. Silahkan nanti perdebatan di pengadilan. Tetapi tidak ada alat bukti pun yang mengatakan Pak Joko itu tahu. Oke saya ingin kembali ke tadi. Soal Jaksa Pinangki. Berapa kali bertemu dengan Jaksa Pinangki Pak Susilo? Menurut Pak Joko, antara 3-4 kali ketemu Jaksa Pinangki. Berapa kali Pak Maaf? 3-4 kali lah. 3-4 kali. Dan yang berinisiatif pertama untuk menemui Jaksa Pinangki, apakah memang Pak Joko Chandra yang meminta untuk bertemu? Atau permintaan itu datang dari Jaksa Pinangki? Ya begini. Pak Joko itu kan ingin sekali kembali ke Indonesia. Kemudian Pak Joko itu menghubungi beberapa orang lah ya. Termasuk Pak Rahmat yang secara publik sudah tahu. Kemudian Pak Rahmat menghubungi Ibu Jaksa Pinangki. Karena Jaksa Pinangki itu menghubungi Pak Joko, Pak Joko merasa keberatan. Karena Ibu Pinangki ini adalah seorang Jaksa. Sehingga minta saya pengacara saja yang berhubungan dengan saya. Nah muncullah itu nama Pak Andi Rifan, muncullah Pak Ibu Anita Kolopaking. Sampai di situ. Kemudian terjadi diskusi-diskusi itu sampai lahirlah rencana adanya fatwa itu. Saya ingin lempar ke Mas Bonyamin. Bagaimana Mas Bonyamin mendengar itu justru karena Jaksa jadi tidak mau ditemui? Maunya hanya berurusan dengan swasta tanggapan Anda? Kan gini, mestinya dalam persidangan kemarin yang kesaksian Rahmat dan Joko Tantra itu didalami. Dan sebagian juga sudah terungkap meskipun sedikit. Misalnya Rahmat itu diajak atau mengajak. Kan versi Rahmat itu malah justru diajak oleh Pinangki untuk menemui Joko Tantra. Jadi bukan Rahmatnya yang mengajak gitu. Dengan alasan kalau Pinangki dalam menanggapi katanya penasaran, ingin ketemu Joko Tantra. Terus kemudian dibungkus seakan-akan untuk urusan bisnis, PLTU atau apa. Kan gitu kan? Jadi ini sudah clear kalau pengertian ini Rahmat diajak, bukan mengajak. Jadi rangkaian itu nanti yang akan bisa dikonfrontasi di pengantilan. Ini yang proses-proses itu seperti apa. Tapi saya menyayangkan jaksa penuntut umum tidak mendalami dari Pak Joko Tantra itu misalnya ya bagaimana pertemuan-pertemuan itu, bagaimana kemudian Pak Joko Tantra yakin menggunakan jasa Pinangki untuk ngurus watwa. Adakah hal-hal yang kemudian sebagai penguat misalnya kan gitu kan? Karena di dunia kita itu pasti selalu ada penguat supaya dipercaya gitu. Dan itu antara bluffing dan benar itu tipis-tipis saja gitu. Dan itu pasti dirangkaikan ke sana dan harusnya didalami. Dan juga Rahmat misalnya tidak didalami berkaitan dengan proses-proses yang disebut Kingmaker. Itu didalami, tidak. Kan kemarin itu tidak didalami. Dan kemudian juga apakah Rahmat itu kenal dengan Jaksa Agung misalnya gitu kan? Karena saya punya fotonya, Rahmat itu berfoto dengan Jaksa Agung. Nah itu foto kapan kan gitu kan? Foto wadah bulan Maret atau bulan November misalnya. Kan gitu, sudah seterahkan foto itu kan gitu kan? Dan itu kenalnya sejak kapan dengan Jaksa Agung. Jadi bisa saja rangkaian ini Rahmat itu kalau didalami itu bisa banyak hal yang terkemuka. Tapi karena Jaksa Penuntut Umum nampaknya ada beban psikologis maka hanya tertentu dan kemudian tidak didalami tentang Kingmaker misalnya. Dan Pak Joko Candra mestinya kan juga ditanya, apa pernah dengar juga dengan kaitannya dengan Kingmaker. Dan kemudian bagaimana juga proses setelah fatwa gagal kemudian PK gitu kan? Tidak didalami. Dan ini memang sekali lagi seperti saya sepakat dengan Kurnia tadi, ini jatahnya bagiannya KPK untuk mendalami ini. Jadi kalau di kluster kepolisian dengan PPPU di Kejaksaan ini banyak hal yang belum terungkap dan harus didalami. Ada Kingmaker, ada Bapakku, Bapakmu, ada istilah kemudian inisial yang sudah pernah saya serahkan kepada KPK. Semua sudah saya gamblangkan kok begitu. Dan itu tinggal KPK berani atau tidak. Oke nanti saya juga akan menghubungi Komisioner KPK di Mata Najwa. Kita akan bahas soal hal itu. Tapi saya ingin kembali ke Pak Susilo. Jadi pada saat bertemu Pinangki sudah tahu kalau Pinangki ini Jaksa? Tahu. Tahu Jaksa? Tahu. Saya agak klarifikasi sedikit dengan Mas Bonyamin tadi ya. Itu yang mengenalkan, dengan Pinangki kan tidak kenal Pak Joko itu. Dengan Pak Rahmat teman bisnisnya. Jadi Pak Rahmat mengajak Pinangki. Jadi bukan dibalik gitu. Bukan Pinangki, dikenalkan dulu mengajak Rahmat. Jadi setelah itulah terjadi ada muncul Anita Kolopaking, kemudian ada Andi Irfan. Dan ketika bertemu itu konteksnya memang untuk membantu pengurusan kasus? Membantu untuk mengurusan bagaimana caranya. Satu, untuk mengajukan PK. Yang kedua, bagaimana saya bisa kembali ke Indonesia. Karena untuk PK itu kan harus hadir. Nah itulah yang dimaksud oleh fatwa MA dari Pinangki itu. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengurusan PK. Oke, dan kemudian ada sejumlah uang yang sempat tersebut. Saya ingin tunjukkan jumlah uang yang nominalnya luar biasa. Yang sempat tersebut dalam berbagai perbincangan. Dan kemudian juga terekam dalam keterangan di persidangan. Jadi permintaannya itu 100 juta dolar teman-teman. Itu setara dengan 1,5T. Ini permintaan untuk mengurus biaya fatwa. Kesepakatannya, sepakat akhirnya di 10 juta dolar. Yaitu kurang lebih 150 miliar. Bayarnya 1 juta dolar, 15 miliar. Dan cicilan awalnya 500 ribu dolar, 7,5 miliar. Itu uang semua ya teman-teman. Kita kembali setelah Pariwara. Tetap di Mata Najwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!